Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini gue mau membahas Pokemon S Plus yang bakal keluar di Bitwar bulan ini, yaitu adalah Regigigas. Jadi kayak gimana skill-skill dari Regigigas itu, langsung aja kita ke Pokedex. Nah, ini udah ada Pokemon S Plus semua. Nah, kalian bisa lihat disini racial value-nya lumayan tinggi ya, 670, speed-nya lumayan 100, physical attack-nya lumayan gede juga ya, 160 ya. Physical defense-nya cuma 110, HP-nya juga 110, speed-def-nya yang gede, 110. Terus langsung aja kita lihat ke skill-nya. Nah, ini dia skill-nya, gue bahas semuanya dari pasif-nya dulu deh. Jadi pasif-nya itu namanya slow start, jadi ketika battle-nya ini mulai, Regigigas ini tuh naikin damage reduction-nya, physical sama SP defense-nya. Terus HP-nya, HP-nya sebanyak 50%, kalian bayangin. Damage reduction, defense dua-duanya physical sama SP, terus habis itu HP-nya juga ditingkatin 50%, kalian bayangin itu setebal apa. Makanya kan tadi kalau kalian lihat disini skill-nya sebenarnya sih gak begitu gede ya, antara physical defense sama SP defense-nya dibanding kayak Pokemon defense murni. Tapi, itu kebantu sama pasif-nya yang meningkatkan SP-nya, ya pokoknya meningkatkan semua tadi yang untuk bertahan 50%. Tapi, sebagai gantinya, SP attack terus Rage-nya berkurang sebanyak 50%. Jadi, itu kemungkinan dia bakar ultimate di 4 round pertama tuh kecil banget sebenarnya. Oke, jadi itu pasifnya yang sebelum 4 round ya, kalian lihat di paragraf selanjutnya. Setelah 4 round, start recover, jadi statusnya balik lagi yang tadinya udah dikurangin kan SP attack-nya, terus habis itu ada yang meningkat. Ini startnya balik lagi, terus meningkatkan physical attack 15%, gak bisa diapapain permanen, jadi kalian gak bisa kayak ambil atau steal gitu, itu gak bisa. Terus habis itu, langsung otomatis menambah 1000 Rage. Jadi, gimana nih? Lumayan oke kan, sebelum ronde keempat jalan, jadi kalian cukup bertahan selama 3 ronde, pas dia jalan di ronde keempat itu, langsung ini aktif semua pasifnya. Terus, remove control debuff. Jadi, pas dia mau jalan di turn keempatnya, dia gak bisa di debuff ya. Terus, tapi gue gak begitu tau nih, apakah remove control debuff ini bisa ngilangin sleepnya darkrai atau enggak. Terus, triggering move plate. Jika ada space kosong di belakang, Ellie, on Ellie, move to the space. Ini gue masih gak kurang ngerti, Tapi, yang pasif yang terakhir ini, Immune dari max HP reduction. Jadi ya, kan ada beberapa Yang bisa ngurangin max HP. Mungkin kalau untuk sekarang, Agak jarang yang bisa ngurangin max HP ya. Tapi nanti di masa depan ini sih, Lumayan banget sih, Soalnya gue liat-liat sih di masa depan, Kayaknya banyak yang bisa ngurangin max HP, Sampai bisa kayak, Steel buff itu, itu banyak banget sih. Jadi, Ya kayak gitulah, Pasifnya. Jadi selama 3 ronde, Dia kayak mode defensif, Terus, Pas udah masuk mode keempat, Beuh, langsung dia berubah ke, Mode nyerang. Oke, jadi kita liat skill satunya. Skill satunya, Mengurangi, Ya ada damage sama mengurangi, Max HP, 15%. Tapi ya, ini gak bisa ke dungeon boss, Atau yang kayak, Boss-boss yang lain gitu loh. Soalnya kan OP banget, Bisa 15 ribu dari darah boss yang, Misalnya darah boss union itu ada berapa juta kan, Langsung kurangin 15%, Ini mah OP banget. Jadi kalau ke dungeon boss, Dia cuma dapet sekitar, 30% dari Regigas Max HP. Tapi sebenernya 30% dari Regigas Max HP sih, Gede sih, Soalnya kan kebantuan pasifnya juga ya, Yang selama 3 ronde awal, HPnya meningkat 50%. Terus, Skill 2-nya, Atau small move-nya, Oh, Dia damage ke, Apa ini? Oh, Di front, Di musuh yang ada di depan, Terus, Dia, Meningkatkan, Max HP-nya 20%, Jadi tadi, Balik lagi ya sama yang, Skill 1-nya, Jadi, Dia juga skill 1 sih, Biarpun masih mau di defensive sih, Lumayan bagus sih sebenernya, Soalnya kan tadi, Kebantu sama ini, Passive 50%, Ini ditingkatin lagi, Max HP-nya 20%, Gila itu tebal banget kan berarti, Can improve up to 5 times, Jadi Max HP-nya itu, Bisa meningkat sampai, 100%, Dan tadi dengan pasif yang ini juga, Immune tuh, Max HP reduction, Jadi kalau, Kalian udah tingkatin terus, Max HP kalian, Itu, Gak bisa di, Kurangin gitu loh, Jadi kalau udah 100%, Tetap 100%, Max HP, Jadi kalian punya, HP-nya double gitu loh, Terus, Increasing on physical damage bonus, Sebenernya sih, Physical damage bonus, Di selama 2 ronde, Ini, Masih belum ya, Soalnya kan selama 3 ronde pertama, Kan dia masih mode defensive, Kecuali kalau pas dekat-dekat, Mau ronde keempat, Yang dia udah berubah mode menyerang, Itu baru bagus ya, Terus kita lihat ultimate-nya, Ultimate-nya, Menyerang musuh yang ada di bagian depan, 230% physical attack, Sebenernya sih gak begitu gede ya, Terus, Tapi yang GG-nya tuh yang ini nih, Semakin tinggi HP-nya, Semakin tinggi bonus damage-nya, Sampai 200% additional damage, Deals additional true damage, Jadi, Dari 15%, Match HP, Oh, Jadi itu dia ada damage biasanya, Terus abis itu, Ada damage additionalnya, Yang setara sekitar sampai 15%, Regi gigas match HP, Tapi kan kalian tau nih, Tadi match HP-nya, Sebelum dia menggunakan ultimate ini, Di round keempat, Kalian tuh, Seberapa tebel gitu loh, Yang tadi dari pasifnya udah meningkatkan 50%, Eh tapi kan kalau udah di round keempat, Berarti pasifnya yang 50% itu, Udah gak aktif ya, Berarti mungkin, Aktifnya cuma, Dari stack di skill 2-nya doang, Terus, Tapi 15% dari max HP-nya itu sebagai true damage, Jadi kalau kalian punya defense kayak apapun, Misalnya kalian punya D&C juga, D&C itu kan shield-nya tebel banget ya, Jadi ya, Gak bisa ditahan gitu loh, Damage-nya tetap tembus, Soalnya disini kalian lihat, Ignore shield, Jadi ya, Sebenernya sih, Ini, Dibilang Pokemon attack banget sih, Gak juga, Dibilang Pokemon defense banget sih, Gak juga sih, Jadi lebih kayak Pokemon hybrid gitu loh, Yang selama 3 round pertama, Dia defense, Terus, Pas round keempat, Dia mulai nyerang, Jadi ya, Sebenernya kalian harus ngalahin dia sih, Sebelum dia nyerang sih, Di round keempat, Tapi kan, Dari skill ini kan, Dia meningkatkan max HP, Terus dari pasifnya juga, Tebel banget loh, 50% damage reduction, Defense-nya dua-duanya, Fizika sama SP, Ditingkatin 50% juga, Terus HP limitnya juga 50%, Jadi ya, Untuk ngalahin di 3 round pertama sih, Tetap susah sih, Oke, Kita lihat pas dia udah 8 star, Efek pasifnya meningkat, Sebelum round keempat, Meningkatkan attack-nya 30%, Jadi yang tadi cuma 15%, Meningkat 15% lagi ya, Jadi 30%, Terus, Damage reduction, Physical SP, Oh, Pasif pertamanya, Tetep, Ada 20%, Jadi kan kalau yang sebelumnya itu, Dia meningkat 50%, Tapi star round keempat, Itu damage reduction, Physical, Defense, SP defense, Sama, HP limitnya itu kan, Udah, Gak ada gitu loh, Langsung dia berubah ke attack, Jadi defense-nya tuh sama sekali gak ada, Tapi kalau kalian udah bintang 8, Yang damage reduction-nya, Terus abis itu, Physical sama SP defense-nya itu, Tetap ada, 20%, Jadi berkurang 30%, Jadi ya, Dia gak langsung, Tiba-tiba kayak kerupuk gitu loh, Dia tetap ada defense-nya, Jadi 20% lumayan kan, Soalnya kan itu meningkatnya tuh, Bukan cuma 1 stat gitu, Meningkatnya tuh 4 stat, Damage reduction, Physical defense, SP defense, Sama HP, Jadi, Untuk bintang 8-nya, Masih lumayan oke sih, Terus bintang 11-nya, Ketika, Ultimate skill ini di-cast, Berarti di round keempat ya, Lowers itself 250 rage, Permanently, Stuck 3 times, Before it's casting ultimate, Races up physical damage bonus permanently, Oh, Dia jadi, Yang biasanya mungkin kan, Kita ultimate tuh kan pake 200, Ya kalau gak salah ya, Kalau yang gue gak salah sih, Setiap ultimate tuh kita pake 200 rage, Tapi disini dia pakenya 250, Sebagai gantinya, Sebelum dia ngeluarin ultimate, Dia meningkatkan damage bonusnya, Sekitar berapa tadi tuh? 20% ya, Stuck 3 kali, Sebenernya sih, Kalau untuk bintang 11, Tapi, Efeknya, Begini sih, Menurut gue sih kurang ya, Soalnya ya, Untuk sampai ke bintang 11 itu, Susah banget gitu loh, Apalagi di Pokemon X+, Terus kayak, Efeknya itu kayak, Gak menguntungkan banget gitu loh, Ada, Drawbacknya juga, Jadi kan harus mengurangi 250 rage, Tapi ya, Sakit sih, Soalnya kan meningkatkan damage bonusnya kan 20%, Itu, Damage bonusnya itu sebelum ultimate gitu loh, Jadi, Sebelum damagenya masuk, Dia udah meningkatkan dulu, Jadi, Harusnya sih, Ultimatenya sih bakal sakit ya, Tapi, Dibilang ultimate sakit juga, Disini, Kalau misalnya, Dia di 4 round, Meningkatkan attacknya tuh, 15%, Jadi sebenernya sih gak gede-gede banget sih, Jadi sebenernya, Kalau kalian maksain dia, Mau jadi Pokemon attack, Juga sayang gitu loh, Jadi, Ya, Kayaknya segitu aja, Ini lebih ke, Pokemon hybrid ya, 3 round pertama defense, Berikutnya dia bisa bantu-bantu attack, Tapi kayaknya, Bantu-bantu attacknya juga gak, Se, Gimana banget sih mungkin ya, Untuk penghabisan gitu loh, Kalau misalnya ada musuh yang sekarat-sekarat, Dia bisa bantuin matiin kali, Jadi ya, Sekian aja kayaknya, Review untuk, Pokemon S plus, Regigigas kali ini, Bagi kalian yang suka saya videonya, Silahkan klik like, Dan subscribe, Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sub indo by broth3rmax